Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di Uniapa Channel Salam sehat dan selalu bahagia Uni harapkan di bulan puasa ini teman-teman ya Hari ini kita akan masak Puding mini jelly ya Puding Roti tawar Cocok sekali untuk tambahan takjil Atau ide jualan Jangan di skip teman-teman Bisa tonton terus Ini Uni siapkan 4 lembar roti tawar Kemudian kita potong-potong Sisinya ya Atau kalau teman-teman beli yang sudah Dipotong sisinya lebih bagus ya teman-teman ya Seperti ini Lalu kita potong Ini akan kita Blender Ini kita siapkan blender ya teman-teman ya Ini videonya Agak terlalu dekat ya Tuh kita Kemudian Uni siapkan Satu bungkus agar plain Setelah itu Satu bungkus jelly plain Jadi kita Gabungkan Satu delapan sendok Makan kental manis Kita masukin Kita campur ya teman-teman Lalu delapan sendok makan Gula pasir Kita tambah 1600 ml air Tapi Bertahap ya teman-teman ya Nah ini kita blender Ini sudah selesai Tuh sisanya Sayang ya teman-teman Kita kucek-kucek sedikit Tuh kan sayang ya Nah sisa airnya kita langsung masukin semuanya 1600 ml Ini kita aduk Sampai rata Sampai rata ya teman-teman Nah sekiranya rata begini Ini akan kita bagi Tiga bagian Ya ini dikira-kiran aja Teman-teman Tidak kita timbang Atau kita pakai gelas ukur Kurang lebih ya Ukurannya pas Yang satu bagian Ini kasih satu sendok Makan coklat bubuk Kita aduk rata Lalu kita kasih Pasta setetes lah Pasta pandan Eh maaf Pasta coklat Agar warnanya agak lebih Keren ya teman-teman ya Kemudian yang satu bagian lagi Ini kasih satu sendok makan Sirup Koko pandan Jadi Pengganti pasta ya teman-teman Nah ini ini kasih setetes Warna merah Biar Warnanya agak keren Nah yang satu bagian lagi Kita tetap warna putih Nah ini tadi yang coklat Kita sudah uni masak ya teman-teman ya Satu satu bagian Nah ini sudah selesai masak Kita buang uapnya sedikit Lalu kita cetak Pada cetakan mini Puding ya Ini kita cetak Terus Masih ada sisa Kita taruh disini ya teman-teman ya Cetak lain Nah ini yang warna pinknya Sudah mateng Kemudian kita cetak juga Nah ini untuk putihnya Itu ni siapkan ada tiga keping Biskuit Oreo Kemudian ni hancurkan Nah ni campur Untuk di warna putihnya ya teman-teman ya Jadi enggak putih polos Biar ada warna Nah seperti ini Kita masukin Jadi kita menggunakan bahan yang sederhana Tapi Bentuknya cantik ya teman-teman ya Kita Isi terus Sampai habis ya teman-teman Sepertinya yang warna hitam Jawa putih Lebih banyak Nah ini kita siapkan velanya Ini buat Dua seset Kopi instan Kemudian Ini masukin Satu sendok Brown sugar Kopi instan Satu Satu sendok Makan maizena Tadi kopi instannya Adalah Cappuccino teman-teman Nah ini Siapkan 400 ml air Kita aduk Seperti ini Lalu kita masak Nah ini jadinya teman-teman ya Setelah dimasak Itu dia agak mengental sedikit ya Yaudah kita diamin Nah ini udah selesai teman-teman Siap Tadi Pudingnya sudah kita lepas Ini udah selesai semuanya Nah Teman-teman tanya-tanya ya Yang hitam-hitam itu apa ya Itu Sago ya teman-teman ya Jadi Sagunya Sebenarnya Nah ini Sagunya caranya biasa Kita masaknya Dengan cara 7 menit Kemudian 30 menit Kita diamkan Kemudian lagi 5 menit kita masak Kita tutup Kemudian kita siram Cuci Itu ini kasih warna hitam Nah ini kita siram ya teman-teman Tuh Cantik sekali ya Jadi untuk Buka puasa kita Mantap banget ya Dengan Flak Kopi Cappuccino Cantik sekali ya teman-teman ya Ini cocok sekali sebagai ide jualan Ini berharap video ini bermanfaat Teman-teman jangan lupa ya Subscribe, like, komen Insya Allah akan menjawab ya Setiap komennya Dan juga tekan tombol loncengnya teman-teman ya Agar tidak ketinggalan untuk Video-video ini berikutnya Nah ini ya teman-teman ya Jadinya Cukup lumayan banyak Dengan hanya 4 keping Roti tawar Sejujurnya rotinya Sisa ya teman-teman ya Tuh Hasilnya Sangat cantik dan unik Terima kasih teman-teman Sudah menonton semuanya Apabila ini ada kesalahan Mohon maaf Kesempurannya milah Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton